Setelah melahirkan anak keduanya, Siti Alessia Kaira, buah pernikahannya dengan Aldi Bragi, kini Ririn Dwi Ariyanti kembali berbadan dua, dengan kehamilan memasuki usia hampir 8 bulan. Rupanya di kehamilan ketiganya ini, Ririn mengalami perubahan yang cukup drastis, dan merasa bila kehamilan kali ini cukup berbeda dengan anak sebelumnya. Agak beda sih memang, apalagi waktu 3 semester pertama, hamil yang sekarang tuh aku malah lebih ngerasa yang kayak mual, limbung, pusing, yang kayak gitu. Itu berasa banget gitu, terus muntah yang kayak gitu, sedikit sih gak banyak sih. Cuman tadinya kehamilan-kehamilan sebelumnya enggak gitu, jadi sekarang ini berasa banget, yang kayak aduh makan cari moodnya yang kayak gitu. Ngidam sih enggak ya, cuman kalau misalnya kayak waktu 3 semester pertama lagi mual atau apa, pasti cari makanan yang kita mood kan, jadi bukan ngidam sih, tapi lebih ke selera makan aja. Kembali berbadan dua, setelah 5 tahun berlalu usai melahirkan anak keduanya, rupanya dirasa waktu yang tepat bagi Ririn untuk kembali memiliki anak. Terlebih, kedua buah hatinya juga sangat menantikan kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka. 5 tahun cukup ideal ya sebenarnya untuk jarak antara kehamilan pertama dengan kedua gitu. Jadi kayak sekarang kakaknya udah pada, udah aktivitas sendiri, udah sekolah, udah punya lingkungan main gitu. Jadi mereka juga menyambut si adik-adiknya ini juga sangat excited gitu, karena mereka gak merasa ini persaingan gitu. Mengingat kini kehamilannya sudah memasuki trimester ketiga, lalu apakah Ririn sudah mengantongi jenis kelamin, calon buah hatinya, dan proses perselinan apa yang nantinya akan dipilih Ririn? Semua based on, maksudnya dari USG-nya, berharap gitu, dan USG gitu. Senang banget sih gitu, cuman biar gimana pun juga ya bismillah, mudah-mudahan apa yang udah dimimpi-mimpikan. Yang pertama, yang kedua sih sesar ya lahirannya, jadi kemungkinan besar banget yang ini juga akan sesar lagi.